hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel abizara hari ini abizara akan mereview barang lagi teman-teman jadi barang ini sangat bermanfaat sekali dan menurut saya sih sangat unik moto apa seperti apa sih barangnya langsung saja Tadang ini di teman-teman ini adalah alat yang saya maksud dan barang yang saya maksud jadi ini adalah barang dari HMI dengan kode H24 ini adalah alat uap terapi jadi alat ini yang bernama dipuser aromaterapi jadi alat ini berfungsi untuk menyebarkan partikel aromaterapi yang lebih kecil yang dapat dihirup oleh tubuh manusia sehingga kita bisa relax pada saat bekerja di dalam rumah maupun bekerja di dalam kantor jadi dipuser ini mempunyai empat fungsi dalam satu barang yang pertama sebagai pelewap udara khususnya di ruangan ber-ac sebagai aromaterapi sebagai penyernih udara dan lampu warna-warni yang sangat cocok untuk digunakan sebagai lampu tidur cukup bagus kan teman-teman oke langsung saja kita bongkar seperti apa isi di dalamnya oke teman-teman langsung saja kita akan bongkar seperti apa sih isi di dalamnya langsung saja oke nah disini kita dapat buku petunjuknya teman-teman atau buku panduannya terus ada nah disesornya ada remotenya kita akan lihat gimana kesempatan nah ini dia jadi ada remote ada casannya ada difusernya dan ada buku petunjuknya teman-teman oke 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 terus disini ada eee istimernya 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 atau disebut dengan juga eee isinya adalah waktu persemburan uat waktu uatnya akan keluar ini teman-teman ini buat lampunya disini buat hot live continue nya atau lampu kabut kecil disini 10 menit 2 jam sampai 4 jam teman-teman jadi di pusat ini dia tidak mempunyai baterai jadi ketika ingin menyalakan dia harus di pusat dalam posisi di test terus oke oke teman-teman disini juga ada remote control jadi di pusat ini bisa kita atur dengan remote control ini dengan jaraknya 1 sampai 2 meter ya teman-temannya jadi disini di remote ini ada beberapa tombol yang harus kita ketahui yang pertama disini ada ada tombol on off ada intermeet ada continue ada timing ada big small dan ada live jadi disini ada yang pertama tombol on off untuk dihidupkan di pusatnya disini ada juga tombol intermeet jadi ini adalah tombol intermeet ini digunakan ketika teman-teman ingin mengeluarkan uap itu putus-putus teman-teman jadi 10 menit mati hidup lagi 10 menit mati hidup lagi dan disini juga ada continue jadi uap yang keluar itu akan terus menerus tanpa ada matinya teman-teman ada timing jadinya adalah pengaturan waktu yang teman-teman harus ketahui jadi teman-teman ingin bagaimana supaya air disini tidak bisa air disini agar awet nah disini ada yang 10 menit ada yang 2 jam dan ada yang 4 jam sepengetahuan saya jadi di dalam sini adalah kan ada 300 ml air teman-teman jadi 300 ml air itu hanya mampu selama 4 jam karena saya sudah coba jadi 300 ml ini jangka waktunya 4 jam dan ketika airnya habis otomatis mesin ini mati sendiri teman-teman jadi terus disini juga ada big small big small ini adalah pengaturan uap yang keluar jadi teman-teman bisa mengatur uapnya ini besar atau kecilnya uapnya akan keluar nah disini ada light ada pengaturan warna atau lampu jadi teman-teman bisa mengatur lampunya mau lampu warna apa yang akan keluar dari di pusat ini teman-teman oke langsung saja kita praktekkan seperti apa sih cara kerjanya langsung saja nah oke teman-teman jadi cara kerjanya adalah kabel charge nya sudah kita colok nah saya juga sudah memberikan air 300 ml usahakan teman-teman menggunakan air yang bersih ya teman-teman nah dan disini juga saya kemarin sempat beli juga essential oil nya disini ada beberapa nah disini saya memakai essential oil yang rasanya ini teman-teman nah rose ya teman-temannya jadi ketika teman-teman memakai essential oil teman-teman bisa menaruh tetes ya 3 atau 4 tetes teman-teman oke tutup langsung kita tutup kembali teman-teman jadi langsung kabel on off nya kita gunakan nah otomatis uap yang keluar itu langsung keluar teman-teman jadi teman-teman tidak usah lagi capek-capek yang namanya merebus air baru tunggu uap nya keluar baru kita memberikan sensor oil nah ini sangat praktis sekali teman-teman oke nah disini ada beberapa tombol kita akan coba dengan menggunakan intermit seperti apa sih dia nya nah jadi intermit itu jadi dia akan eh mati dalam 10 detik dan akan hidup kembali teman-teman nah mati akan hidup lagi selama 10 detik oke sekarang kita akan mencoba dengan continue teman-teman nah kalau continue dia tidak ada matinya teman-teman dia akan terus menerus cuma kalau kita menggunakan continue ini air itu akan cepat habis dalam jangka waktu 4 jam itu malah 2 jam sampai 3 jam aja teman-teman itu udah habis airnya karena dia continue apalagi kita menggunakan ini teman-teman gunakan big small kalau kita menggunakan interbit pas sampai 4 jam kalau kita big small ini udara uap yang keluar itu akan lebih cepat habis airnya akan cepat habis dan uap keuangan sangat deras sekali dengan uap keuangan kita akan mencoba menggunakan lampu nah jadi lampu ini beberapa detik dia akan merubah otomatis teman-teman nah dia udah berubah lampunya jadi disini ada internet continue dan ini pengaturan waktunya mau 10 menit 2 jam atau 4 jam big small banyaknya uap yang akan keluar dan warna teman-teman mau lampu warna apa kita oke sangat bagus sekali mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman itulah beberapa pengetesan tentang cara kerja dipuser ini menurut saya dipuser ini sangat bagus sekali apalagi di masa pandemi sekarang ini teman teman kita bisa menggunakan alat ini untuk mengobati hidung yang tersumbat yang biasanya kita menggunakan uap air panas yang kita kasih dengan minyak koi putih jadi dengan alat ini sangat praktis sekali kita gunakan hanya mengganti dengan esensial oilnya kita ganti dengan minyak koi putih jadinya kita teteskan ke dalam sini langsung saja kita tutup dan kita bisa merasakan aromanya teman teman dan udara di sekitar kita menjadi lebih segar dan lebih sehat pastinya teman teman oke mantap pastinya oke teman teman sekian dulu channel abijara jika teman teman senang dengan video saya jangan lupa di like subscribe dan bagikannya ke teman teman anda semoga video ini bermanfaat buat teman teman anda air kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video abijara selanjutnya dadah